Hang Lui Bun Jilid 7. Suara Ui Bun Kong berkumandang pula dengan lantang, sudahlah Ciampo itu adalah orang kosin yang tidak sudi bercampur dengan kita orang-orang rendahan, kenapa dibuat heran oh, ya sampai di mana cerita ku tadi sampai Ceng San Biao Hek melarikan diri dengan luka parah, sambung seorang lain. Ya, betul-betul, kalian tentu tidak menduga bukan Ceng San Biao Hek ternyata adalah murid Ham Sin Leng Mo iblis tua dari Ham Ting Tiong di Laut Utara itu, demikian tutur Ibu Bun Kong dengan bangga. Ham Sin Leng Mo seorang tiba-tiba menjerit kaget. Betul, bahwa muridnya terluka parah oleh murid Kiu Tian Sin Leng sudah tentu Ham Sin Leng Mo mencak-mencak gusar, segera dia keluarkan Ham Giyok Ling, sesumbar hendak meluruk ke Tiong Goan menuntut balas kepada Peti Kim Leng, naga emas delapan lengan. Ya, hal ini telah menggemparkan kaum bulim di enam provinsi utara apakah Ham Sin Leng Mo sudah masuk ke perbatasan waktu aku datang dari Keng Leng, aku mendengar berita ini, tapi apakah hal ini ada sangkut pautnya dengan ayahmu tanya seorang hadirin. Ah, kenapa Hong Ping Han jadi gelisah? Persoalannya memang di sini. Sebelum Ham Sin Leng Mo memasuki Tiong Goan, ayah sudah memperoleh kabar, katanya Cheng San Biao Hek mendapat perintah gurunya Ham Sin Leng Mo akan meluruk ke Tesat Kok yang berada di belakang gunung Butong mencari harta pusaka yang terpendam di sana, Tesat Kok. Apakah Tesat Kok yang dijaga oleh Toko Chu itu betul? Menurut apa yang dikatakan pihak Butong, Peti Kim Leng juga pernah masuk Tesat Kok entah kenapa, dia bisa keluar dengan hidup, tentunya hadirin tahu bagaimana aturan busuk nenek tua yang aneh itu. Tak nyana ada kalanya larangannya terlanggar juga, lalu siapa yang memperoleh harta pusaka dalam Tesat Kok itu Peti Kim Leng atau Cheng San Biao Hek menurut berita yang tersiar di Kang Ho dalam lembah itu ada tersimpan tiga bilah pedang mestika dan buku pelajarannya, kecuali harta pusaka yang tak ternilai di dagang pedang masing-masing dihiasi sebutir mutiara besar. Menurut hasil penyelidikan ayah, tidak pernah dipergoki ada orang keluar membawa harta pusaka, namun diperoleh suatu kejadian yang aneh. Sampai di sini nada suara Ibun Kong lebih berat dan tertekan, matanya menyapu seluruh hadirin, lalu meneruskan, di tengah perjalanan waktu ayah menuju ke Opak ternyata beliau menemukan Toko Chu yang belum pernah meninggalkan Tesat Kok entah karena apa tiba-tiba dia muncul di sebuah penginapan di Opak. Hau, apa benar hadirin menjerit kaget dan heran? Liok Yam Ping mendengarkan juga berjingkat kaget, air mukanya berubah, matanya terbelalak sungguh dia hampir tak kuasa mengendalikan gejolak perasaannya karena sejauh ini dia masih menguatirkan luka-luka atau keselamatan orang baju hitam yang berwatak eksentrik itu. Por soalan bukan hanya itu saja. Konon pihak Hang Lui Bun di Tiam Lam juga mengutus orangnya ke Kang Lam, tujuannya mencari Pepi Kim Leong, karena Wili Leong Pitsin milik Yutian Sin Leong itu adalah milik pihak Hang Lui Bun, hah. Hadirin kembali berseru kaget. Wajah Liok Yam Ping pucat pasi, keringat dingin menghiasi jidatnya, kedua tangannya merabar-rabar mainan kalung di depan dadanya. Sudah tentu pengemis kecil yang duduk di depannya makin melongot, karena kaget dan takjub, tanyanya, apa yang kau rogoh di dadamu Leok Yam Ping tertawa getir, geleng-geleng tidak menjawab, ternyata mendengar pihak Hang Lui Bun mengutus orang hendak mencari dirinya, tiba-tiba dia tertawa riang, tangannya lantas mengelus mainan kalung Apto Hiat Leong Ling, lencana kebesaran yang dipegang Chiang Bun Jin Hang Lui Bun. Tak nyana tiba-tiba tawanya Beku, jari-jari tangannya gemetar, matanya terbeliak karena Hiat Leong Ling mainan kalung yang tergantung di depan dadanya entah mengapa mendadak lenyap masih segar ingatannya, waktu di hotel tadi dia masih keluarkan mainan kalung serta diperiksanya dengan seksama. Tapi kenyataan sekarang Hiat Leong Ling telah lenyap karuan hatinya Chiut, jantung berdebar-debar. Dikala ia melenggong itulah tangga loteng kembali bergetar, maka hadirin kembali menjadi ramai saling sapa, ha, bio jiusip coan, angin apa yang meniutmu kemari tergerak hati Leok Yam Ping, Dari celah-celah gordin dia melongo keluar tampak di atas loteng bertambah seorang laki-laki setengah umur, tulang pipi menonjol, muka kurus dengan kepala diikat kain busu matanya menyapu pandang hadirin ternyata dia tidak hiraukan tegoran orang banyak. Bio jiusip coan, bio jiusip coan, sip coan si tangan jail. Ah, ya, pasti dia, melihat laki-laki bertulang pipi tinggi. Ini bernama bio jiusip coan, dia bukan lain adalah laki-laki yang tadi menginjak kakinya di jalan raya tadi, begitu mendengar nama julukan bio jiu, tangan jail, lantas kiam ping ingat siapa orang ini seketika amarah membakar dada, bergegas dia berdiri, Tapi mendadak didengarnya suara hosyo malas menggerutu pula, maknya, anjin kurap baru sekarang kau kemari, hidangan lezat yang ku sediakan untukmu sudah kuganyang habis, maknya kurcaci, anjin kurap buah, sedaaat, mendengar suara ini dia ujiusip coan kontan berubah pucat, seperti melihat setan dia gemetar ketakutan, dengan langkah lebar dia memburu ke arah datangnya suara. Begitu menyikap gordin melihat hosyo malas duduk ungkang-ungkang sambil menggeros lekas dia tekuk lutut terus menyembah, serunya, hamba punya matel, tidak tahu tingginya gunung, berbuat salah terhadap siansu, mohon siansu memberi ampun, ampun, lalu dah menyembah pula berulang-ulang sampai jidatnya membentur lantai. Sudah tentu hadirin sama kaget dan berjingkrak berdiri, betapapun mereka tidak percaya bahwa sip coan si tangan jel ternyata terlutut dan menyembah minta ampun kepada hosyo kurus celuta yang suka gegares ini. Di tengah tatapan heran orang banyak tiba-tiba wosyo dekil itu merenbalik tubuh sambil menggeliat, mulutnya mengigau, neneknya anjing, sia-sia kau punya matel anjing, melihat orang juga tidak kenal orang sendiri, karuan diaw jelusip coan melenggong lekas dia berpaling, dilihatnya tak jauh di belakangnya seorang pemuda jubah putih, perawakan kekar gagah, dengan tatapan tajam orang tengah mengawasi dengan sorot marah sekilas dia tertegun, dirang-duru dia merangkak maju serta menubruk ke depan kaki orang kini dia berlutut di depan liok yamping wajahnya pucat berubah merah, hitam lalu pucat lagi, sesaat lamanya mulutnya megap-megap tak mampu bicara, setelah tenangkan diri baru dia bersuara gemetar, siang butian alias sip coan murid hang luibun generasi ke-8 menyampaikan sembah hormat kepada siang bun, mohon ampun akan kekurang ajaran tadi, mohon ampun, begitu merasakan hiat liongling yang selalu tergantung di dadanya lenyap dicuri orang, liok yamping sudah gusar bukan main, kini melihat laki-laki setengah umur bermata alang yang menginjak kakinya di jalan raya tadi muncul, dia lantas tahu bahwa barang miliknya pasti dicuri orang ini, tak nyana tahu tahu orang berlutut di depannya minta ampun dan mengaku murid hang luibun pula, karuan kiamping berdiri melenggong rasa gusar lenyap seketika, akhirnya dia mengulap tangan dan berkata, baiklah, kau boleh berdiri, aku tidak mengusut kesalahanmu, mendengar kesalahannya tidak diusut dan diampuni dosa-dosanya, bukan kepalang senang hati dia ujusip coan, lekas dia melompat berdiri, merogoh kantong mengeluarkan suatu benda, dengan kedua tangan dia haturkan benda itu kepada kiamping, serunya, inilah, inilah medali emas milikmu chiang bun, kiamping menerima benda itu, memang betul adalah hiat liongling miliknya, sedikit menggut terus disimpan dalam bajunya, hah, hang luwi chiang bun, tiba-tiba seseorang berteriak hadirin pun ikut gempar, derap langkah kembali berdentam di tangga loteng, lekas sekali muncul seorang laki-laki tua setengah berlari, mukanya merah berjubah kuning dengan ikat pinggang merah, hi, seng jiu king tian, tangan tunggal menyanggah langit, tan loyacu, seorang laki-laki berpakaian kembang lantas mengenali laki-laki tua yang baru datang, hahaha, selamat bertemu, selamat bertemu, tak nyana begini banyak orang berkumpul di sini, tolong tanya kepada, hadirin apakah kalian pernah melihat pengemis cilik berpakaian compang-camping setelah bergelak tawa laki-laki tua jubah kuning menjura kepada hadirin, pengemis cilik, hal ini lantas berkelebat dalam menak kiamping, tan lo syok syok, apakah orang tua mencari aku entah kapan pengemis cilik berdiri di belakang piamping dan bersuara sambil tersenyum kepada laki-laki tua jubah kuning, tahu-tahu laki-laki tua jubah kuning berkelebat, serunya dengan tawa riang, haha, betapa susah aku mencari kau, anak sayang keponakan perempuan sayang, paman marilah pergi, lekas tukas pengemis cilik, aduh, sayang mau kemana kau, Hai, teriak laki-laki jubah kuning sambil memburu ke arah jendela terus melompat turun mengejar pengemis cilik Pin Heng, kemana kau, hai tunggu, melihat pengemis cilik tiba-tiba menerobos jendela tinggal pergi, buru-buru kiamping berteriak memanggil, lekas dia pun menyeplos keluar lewat jendela Seorang laki-laki bengis mencoba menghadang, namun kiamping hanya menggetarkan sedikit tangan kanannya ke depan, serangkum angin kuat menerpa laki-laki bengis itu Karuan pecahnya linia, buru-buru dia menunduk sambil mengayun balik tangan menyerang dengan camuk Tapi mulutnya seketika menjerit ngeri, tubuhnya tersungkur ke depan dengan batok kepala pecah, darah munkrat menyeram jalan raya, tubuhnya rebah di depan kudanya sendiri Leo kiamping menyeri ngai dingin, setelah mengebas lengan baju dia siap beranjak pergi Sementara itu manusia berjubel di pinggir jalan, tiba-tiba banyak orang menjerit kaget sambil memandang khawatir ke arah dirinya Sekilas kiamping melenggong, didengarnya kuda dilarikan kencang mendatangi dari jalan raya di depan sana Cepat sekali muncul beberapa orang menunggang kuda Kiamping mendengus hidung dan berdiri tegah menanti Segera rombongan berkuda itu sudah dekat, penunggangnya berseragam coklat berlompatan turun Satu di antaranya yang berjenggot pendek agaknya pemimpin mereka Maju beberapa langkah dia menjura serta menegur Leo kiamping Siapa cuan ini? Kenapa kau membunuh anggota pang kita? Tampak oleh Leo kiamping tampang orang-orang itu bengis dan garang Selembar daun bambu tampak terselit di atas ikat kepala laki-laki jenggot pendek sebagai tanda pimpinan rombongan Dengan menyeringai dingin kiamping balas bertanya, cuan sendiri siapa? Kenapa anak buahmu diumbar melukai orang seornak udelnya sendiri? Pertanyaannya meniru nada ucapan orang namun suaranya lebih dingin dan ketus Agaknya laki-laki itu tidak menyangka bakal balas ditanya serupa itu Sesaat dia berdiri bingung sekilas dia menoleh mengawasi teman-temannya Lalu memandang kedua teman yang menggeletak binasa di tengah jalan Agaknya tahu diri bahwa pihak sendiri yang salah Maka dengan mengerut alis dia menjura pula kepada Leo kiamping Katanya Chai Hapek, POU Yeuhun, Sukma Gentayangan Seratus Langkah Ong Lui, anak buah Sengolo Tangkeh dari Ceng Tiok Pang yang berkuasa di daerah Sansei Atas perintah kami menunaikan suatu tugas di selatan Bahwa anak buahku kesalahan tangan melukai orang Pasti akan dihukum sesuai undang-undang perserikatan kami Tapi tuan sendiri turun tangan membunuh mereka Untuk ini sedila tuan memberi keadilan Tega alis Leo kiamping Dengusnya, jangan cuan anggap remeh perbuatan anak buahmu Sewenang-wenang membunuh orang dosanya pantas dihukum mati Tidak mendengar nasihat lagi Turun tangan hendak membunuhku pula Bahwa kematiannya itu cukup setimpal POU Yeuhun Ong Lui naik pitam Alis tebalnya berkerut Katanya sambil mengacung cemeti di tangan Bagus, cuan juga bertindak senak udelmu sendiri Biarlah aku yang rendah menyaksikan sampai di mana kepandayanmu Bicara begitu tak kabur Tiba-tiba tangannya meuyandau cemeti panjang Di tangannya melingkar-lingkar di atas kepalanya Tenaga sudah dikerahkan akan mengayun cemeti Namun mendadak dia tarik kembali tenaga Serta berteriak, tunggu sebentar Lalu dia berpaling ke belakang dan berkata pada salah seorang anak buahnya Lian Gak bawa para saudara dan antarkan kimling itu kejian Lui Cheng Langsung diserahkan kepada Lo Ong Ya Sesuai pesan Tengkeh Sampaikan omongannya Sebentar aku akan menyusul ke sana Lekas berangkat laki-laki bernama Lian Gak mengiakan Serta memberi aba-aba kepada teman-temannya Semua cemplak ke punggung kuda siap pergi Tunggu dulu, bentak Liok Yamping Mendengar Ong Lui suruh anak buahnya menyerahkan kimling Lencana emas, ke pihak jian Li U Cheng Tergerak hati Liok Yamping Maka dia berseru mencegah Orang-orang yang sudah bercokol di punggung kuda serempak Menoleh teo Uye Uhun Ong Lui pun berdiri melongot Dengan siaga dia menarik muka Katan Fa, mau apa kau? Aku ingin tanya, barang apa yang akan kalian antar ke jian Li U Cheng Hektometer Apakah cuan tidak keterlaluan? Jangan kau mencampuri urusan kami Demikian ancaman Ong Lui Memangnya kau tahu persoalan tiada sangkut pautnya dengan aku Kenapa aku tidak boleh turut campur Kiyamping balas menjenek Kau Ong Lui tergagap karena tidak menduga akan jawaban Kiyamping Air mukanya berubah, siapa kau sebenarnya, berani mempermainkan aku Aku adalah aku Setelah kau menjelaskan hal itu pasti ku jelaskan siapa aku Demikian ujar Kiyamping dengan tatapan tajam Sesaat lamanya pek, teo Uye Uhun berdiri melenggong Akhirnya dia batuk-batuk dan berkata Baiklah, hal ini memang tidak perlu dirahasiakan Nah dengarkan permulaan bulan ini Markas pusat pang kita di Sansei menerima Ham Giyok Ling Dari Ham Sin Leng Mo di Ham Ting Kiong di Laut Utara Perintah menyatakan kami harus mencurahkan seluruh kekuatan kaum Liyok Ling Kaum Regal di enam Provinsi Utara Untuk menemukan jejak peti Kim Liyong yang pernah meluke Ceng San Biao Hek Seluruh golongan kita perintahkan pula untuk siap-siap membuka jalan Bukan saja Ham Sin Leng Mo sendiri yang akan hijrah ke selatan Sekaligus beliau pun menantang kepada Kiyutian Sin Liyong Begitu menerima perintah Ceng Tiok Pang kita segera bekerja keras Mengingat Jian Liyu Ceng yang dikuasai Longo Yacu di sini adalah markas cabang Hwe Hun Bun Sok Tutara Longo Yacu berpengalaman dan punya hubungan luas Maka kami diperintahkan kemari menyampaikan Ham Giyok Ling Nah sekian saja keteranganku Sekarang giliranmu menjawab pertanyaanku Liyok Yam Ping tersenyum Katanya kalem Lo, bukankah aku sudah menjawab kau? Plakpon Ye Wu Hun garuk-garuk kepala kebingungan Mendadak dia tersentak kaget serunya dengan metel Terbeliak Kau inilah peti Kim Liyong Luh He He Banyak terima kasih Terserah bagaimana kalian akan menjuluki diriku Biarlah anggap sebagai kehormatan ujar Liyok Yam Ping mengebas lengan baju terus bersuja Anak buah Ong Lui sama menjerit kaget dan juri Ada yang hampir jatuh dari punggung kuda Lekas Ong Lui menjura dengan muka serius Nama besar Tuan memang sudah menggoncangkan kangong Mohon maaf bahwa tadi kami berlaku kurang hormat Sebagai seorang laki-laki pantang menjelap ludahnya sendiri Tantangan sudah kewajukan meski bukan tandingan aku tak pernah mengerut alis Mohon Tuan sudi memberi pelajaran bahwa lawan masih berani ajak bertanding Setelah tahu asal usul dirinya, Diam Dam Liyok Yam Ping memuji keberaniannya dengan tersenyum Dia menggeleng, katanya Lekas kalian pergi saja, aku tidak akan mencari story dengan kalian Cuma sampaikan pesanku, suruh mereka menyampaikan tantanganku kepada iblis tua dari laut utara itu Kapan saja diadatang pasti akanku sambut dengan tangan terbuka Demikian pula kepada Cheng San Biao Hek Katakan bahwa Peti Kim Lyong akan menuntut balik barang yang telah dicurinya Orang-orang Cheng Tiok Pang melongo sekian lamanya Akhirnya Pek Pohu Ye Uhun Ong Lui mengangguk Seperti menyadari suatu hal dia menjurah Anak buahnya disuruh mengangkut dua mayat saudara mereka Terus tinggal pergi tanpa banyak bicara lagi Kiam Ping tunggu setelah rombongan itu pergi jauh baru beranjak pelan-pelan Dalam hati dan membatin Ha, kapan? Aku pernah bermimpi Suatu ketika aku bakal diberi julukan Banyak orang terkejut mendengar jukanku Hektometer, Hamsin Leng Mo, Cheng San Biao Hek Marilah kemari, akan kuganyang mereka satu persatu Belum pernah dia merasa hatinya seriang ini Tanpa sadar ingin dia menggerak lengan bersuit panjang Untung lekas dia sadar akan keadaan sekelilingnya Lekas sekali jalan raya ini kembali ramai Sebagai mana biasanya Orang-orang yang teriuka ketumbuk kuda tadi pun sudah ditolong orang Maka pelan-pelan Kiam Ping putar badan tinggal pergi tanpa hiraukan Orang-orang yang memandannya dengan kagum Pandangan Kiam Ping sendiri tidak lepas menyelidik ke arah orang banyak mencari jejak pengemis cilik atau laki-laki tua jubah kuning Tapi dia kecewa karena yang diharapkan tidak tercapai Hi, kenapa aku jadi ketarik pada pengemis cilik itu siapa dia? Siapa pula laki-laki tua jubah kuning jarak bergelar siang jiuking Kiam Ping bingung Dia tidak mengerti kenapa amat simpati terhadap pengemis cilik itu mungkin karena riwayat pengemis hampir mirip dengan penderitaan hidupnya Demikian pikirnya Kiam Ping langsung kembali ke Eng Hiong Kip Dia merasa perlu tanya kepada Tijiao Kim Pian tentang asal usul Tijiao Longoia Baru akan bertindak apa yang harus dia lakukan Siapakah Hwesyo malas itu? Yakin dia seorang kosin aneh Agaknya Biao Jiusip Chuan juga punya nama di Kang Lo Au Dia mengaku sebagai anggota Hang Lui Bun Haha, lucu, murid Hang Lui Bun ternyata berani mencuri lencana kebesaran Chiang Bun Hang Lui Bun tanpa merasa Lio Kiam Ping tertawa sendiri Maka dia berkeputusan setelah menemui Tijiao Kim Pian dan diajak meluruk ke Jian Liu Cheng Akanku proklamirkan di hadapan mereka bahwa Peti Kim Leong adalah Chiang Bun Jin Hang Lui Bun Demikian batin Kiam Ping pula sambil beranjak cepat-cepat Tiba-tiba dari arah depan mendatang sebuah kereta ditarik tiga ekor keledai Yang menjadi kusir kereta bukan lain adalah paman angkatnya Tijiao Kim Pian San Bing Chi Tapi di sampingnya duduk pula seorang laki-laki berwuk Agaknya San Bing Chi juga sudah melihat dirinya Lekas dia menarik kendali menghentikan kereta Lekas naik Baru saja Lio Kiam Ping menjura dan menyapa San Bing Chi telah mendesaknya Walau merasa heran Tanpa banyak bicara Lio Kiam Ping terus melompat ke atas kereta Tar, San Bing Chi ayun cemeti membedal keledainya Kereta meluncur cepat ke depan roda mengeluarkan suara ramai di jalan raya Yang berbalok batu berpadu dengan tapal keledai Sehingga kedengaran nyaring orang-orang yang jalan di tengah jalan sama menyingkir ke pinggir Tidak sedikit yang memperhatikan tiga laki-laki menunggang kereta yang berbeda dendanan ini Seorang laki-laki setengah bungkuk berwajah kuning seperti petani Laki-laki berwuk yang bertubuh tegar bermuka kering dan pemuda sekolahan baju putih Sepanjang jalan mereka tiada yang bicara beberapa kali Kiam Ping ingin bertanya Tapi melihat sikat San Bing Chi yang serius seperti khawatir dan prihatin Dia urungkan niatnya Lekas sekali kereta sudah keluar kota Lok yang jauh ketinggalan di belakang Kiam Ping, akhirnya San Bing Chi bersuara Tahukah kau kenapa sejak tadi aku tidak bicara denganmu Kiam Ping melongot Geleng-geleng kepala, biar ku beritahu Saudara ini adalah keponakan buji petmu Di kalangan Kang Ho dijuluki Liksucu Ibu Ipin, kalian boleh berkenalan Kelak satu sama lain harus saling membantu Demikian ujar San Bing Chi menuding laki-laki berwuk lalu menyambung Bu Hyantit, pagi tadi sudah ku jelaskan kepadamu Tidak perlu ku bicarakan lagi Laki-laki berwuk tertawa lebar kepada Kiam Ping Sapanya ramah, Liok Heng masih muda sudah berjasa besar Siaw te sungguh amat kagum Lalu dia menjura Ah, mana, selanjutnya mohon bu Heng suka memberi petunjuk Ujar Kiam Ping Laki-laki berwuk ternyata ramah dan periang Kiam Ping merasa cocok dan simpati padanya Tijiao Kim Pian celingukan sebentar Melihat tiada orang dia berpaling menyingkap kerai Bertanya ke dalam kabin kereta lanci Bagaimana keadaan adikmu Kiam Ping ikut berpaling Dilihatnya pemuda yang dihajar babak belur itu rebah di dalam kereta Kepalanya masih dibalut Mukanya juga benjol-benjol biru Matanya terpejam Agaknya sedang kulas Nona berkuncir duduk di samping Sahutnya sambil angkat kepala Heng Teh baru santidur paman sahut gadis itu Tanpa sengaja pandangannya bentrok dengan tatapan Kiam Ping Lekas dia melengos dengan muka merah Lanci, nama yang indah Jadi Nona berkuncir ini bernama San Lanci Demikian batin Liu Kiam Ping Kiam Ping, apa yang kau lamunkan Tiba-tiba San Bingci menegor Ha, tidak apa-apa Kiam Ping tergagap Hektomekar San Bingci geleng-geleng tidak mengerti Lalu berkata kepada laki-laki berwok Ipin, sekarang boleh kau ceritakan secara ringkas tentang persoalan pamanmu kepada Kiam Ping Lalu dia menggeser tempat duduknya bertukar arah dengan Bu Ipin Liu Kiam Ping hanya mengawasi mereka berdua dan bingung Setelah batuk-batuk Bu Ipin tersenyum, katanya Saudara Kiam Ping Yakin kau merasa heran akan sikap kami barusan Biarlah siau terjelaskan Berhenti lalu celimukan Sejak kecil ayah bundaku sudah meninggal maka aku dibesarkan oleh Hitio Liong Bu Ji Siok Karena seorang diri susah mengurus aku, maka Bu Ji Siok mengirim aku ke Kunlun San Waktu aku turun gunung, kebetulan Bu Ji Siok kalah bertanding melawan seorang iblis dari luar perbatasan Sehingga beliau mengundurkan diri dari percaturan dunia perselatan Sejak itu Ji Siok suruh aku mengembara mencari pengalaman Syukurlah aku tidak menyianyikan pendidikan perguruan Dengan sebatang palu godam aku malang melintang di enam provinsi utara Akhir kali aku menjatuhkan Kim Tse Pang Mo Tidak sedikit pula gembong penjahat di tujuh provinsi selatan yang kukalahkan Termasuk Hiantian Kau Chu Bun Hoan Gai sehingga aku dijuluki Lik Su Cui, Martil Raksasa Tapi dibandingkan Saudara Kiam Ping kemampuan dan apa yang kucapai bukan apa-apa Lalu dia tertawa bingar sambil mengawasi Liu Kiam Ping Laki-laki jujur dan sahaja, demikian batin Liu Kiam Ping Kesannya lebih baik Tahun itu aku pulang untuk merayakan tahun baru di rumah Ji Siok Atas petunjuk Ji Siok aku disuruh menyelundup ke Hwe Hun Bun Mencari tahu berita Suan Honget Kiam Yaitu ayahmu Entah bagaimana nasibnya Karena waktu itu pihak Hwe Hun Bun mengerahkan anak muridnya mencari jejak ayahmu Karena menyinggung ayahnya Kiam Ping mendengarkan penuh perhatian Matanya mendelik terang Waktu itu Siaw Teh seorang bekerja mencari kabar kemana-mana Tapi tiada yang tahu di mana jejak Liu Kiam Pua Tanpa terasa setengah tahun telah berselang dari mulut seseorang Siaw Teh mendapat kabar bahwa Hwe Hun Bun Cia Chiang Bun Jin Hwe Hun Bun telah menemukan ayahmu serta memukulnya sampai luka parah Orang yang memberi tahu kepadaku itu mengaku bernama Sumal yang bergelar Tiong Siok Yam Hek Waktu itu keadaannya amat lesu, loyo dan patah semangat Badannya penuh luka-luka, luka dalamnya lebih parah lagi Waktu ku temukan dia berada di sebuah selokan gunung Buru-buru Siaw Teh menolongnya dan memberi pengobatan Sampai di sini dia menoleh Dilihatnya pancaran cahaya mata Liu Kiam Ting lebih tajam lagi Didengarnya Liu Kiam Ting menggumam Sumaliang, Tiong Siok Yam Hek, Sumaliang, Sumaling Hong Kau kenal di atari ya Bu Wipin Tidak Kiam Ting menggeleng, tiba-tiba dia pegang lengan Wipin Akhirnya bagaimana? Lanjutkan ceritamu Untuk membuktikan kebenaran cerita itu Siaw Teh pernah naik ke Bulingsan di Gipak Tapi penyelidikan nihil, tiada yang ku peroleh Namun beberapa tahun yang lalu Waktu Siaw Teh hadir dalam perjamuan seorang sahabat Tanpa sengaja ku dengar bahwa pihak Hwe Hun Bun Waktu mengudak Suan Hong Et Kiam dulu Katanya urusan itu menyangkut seorang gagah di Sekte Utara Yang bergelar T. Chiang Lo Kohan Mi Yaitu pemilik atau penguasa Jan Li Ucheng Sekarang T. Chiang Lo Ngoya Sekilas dia melirik Kiam Ting Lalu melanjutkan Lawo Ko Andi Pernah bertemu beberapa kali dengan Bu Ji Siok Waktu itu dia sudah menjabat Tong Chu yang berkuasa Di salah satu cabang Hwe Hun Bun di Sekte Utara Maka setelah hal ini ku laporkan kehadapan Bu Ji Siok Aku disuruh terus menyelidiki secara diam-diam Tak lama kemudian seorang perempuan setengah bayah Yang buntung sebelah lengannya seorang diri meluruk ke Bulingsan Menantang Hwe Hun Chun Chia Ternyata perempuan setengah bayah itu pakar wanparannya Tidak ada orang tahu nasibnya Tiba-tiba tersiar bahwa perempuan lengan buntung itu meluruk ke Butong Minta obat tapi gagal Jelakanya dia terpukul luka parah oleh para tosu Butong Beruntung waktu itu seorang pemuda juga meluruk ke Butong Mengaku putera perempuan itu Seorang diri dia Memukul jatuh Butong Chiang Bun Sebelum pergi secara demonstratif Dia melancarkan William Sin Kang yang pernah menggetarkan Kang O Melihat Liu Kiam Ting mendengar kisahnya penuh perhatian Bu Ipin batuk-batuk lalu melanjutkan keadaan waktu itu Karena Liu Klote sendiri juga mengalami tentu kau lebih jelas dari Siow Te Tapi satu hal mungkin Liu Klote tidak tahu Yaitu sejak Butong Chiang Bun mengeluarkan perintah menangkap Peti Kim Leong Demikian pula Hong Ting Kiong di Laut Utara juga mengeluarkan Hong Giok Lichung Untuk meringkus Peti Kim Lichung juga Ternyata Longoya kelihatan sibuk Beberapa hari ini dia menyebar juga undangan untuk merayakan 50 tahun hari lahirnya Orang-orang Kang O tidak sedikit yang diundang Aku yakin di belakang pesta ulang tahunnya itu ada tersembunyi hal-hal yang patut dicurigai Bu Ji Siok juga menerima undangannya Diam dan beliau sudah berkeputusan untuk menepati undangan itu Tanpa masuk ke sarang harimau mana bisa mencari tahu seluk-beluk musuh Maka dua hari yang lalu beliau sudah berangkat ke Jian Li Ucheng Selama beberapa tahun ini hubungan beliau dengan Longoya cukup baik Keluar masuk Jian Li Ucheng leluasa Tiada orang yang merintangi penyelidikannya secara diam-diam Ternyata memperoleh hasil Beliau mendapatkan suatu rahasia Sampai di sini Bui Pin tutup mulut Karena dilihatnya tak jauh di sebelah depan di jalan raya muncul beberapa bayangan orang yang menuju kemari Ti Ji Au Kim Tian yang diam saja sejak tadi tiba-tiba mengayun cemeti membedal keledai lebih cepat Dengan gagang cemetinya dan menyendal kerai yang tersingkap sehingga tertutup Lekas sekali beberapa penunggang kuda telah dibedal lewat di samping kereta Debu tebal beterbangan memenuhi udara Sekilas Liu Kiyamping menangkap bayangan mereka Yaitu kawanan Cheng Tiok Pang yang bentrok dengan dirinya di kota tadi Agak nyamk mereka juga melihat Liu Kiyamping Dua orang bersuara kaget dan heran Tapi cepat sekali mereka sudah lewat ke belakang dan pergi jauh Waktu amat mendesak biarlah Si Au Teh meringkas ceritanya Demikian ujar Bu Ipin setelah penunggang kuda itu pergi jauh Waktu itu Si Au Teh juga pernah masuk ke Jian Liu Cheng Goh Jiao Eng Ling Kong Hiap Chong Koan dari perkampungan itu adalah kenalan baikku Maka aku pun bisa keluar masuk secara bebas Begitu Bu Ji Siok mendapat bukti surat-surat hubungan rahasia pihak Hwe Hun Chun Chia dengan Ti Chiang Longo Ya Secara diam-diam Si Au Teh lantas disuruh pergi ke Ong Lam menemui San Supek menjelaskan perihal itu Waktu itu aku sudah meninggalkan Ong Lam Maka Wipin tidak menemukan aku Ti Ji Au Kim Tian yang berdiam Sejak tadi tiba-tiba menimbrung lagi Tadi baru Wipin pulang dan bertemu di Eng Hiong Kip Dia jelaskan semua persoalannya kepada aku Karena daerah ini termasuk kekuasaan Ti Chiang Longo Koani Maka sepak terjang kita harus hati-hati Sekarang aku sendiri akan pergi ke Jian Liu Cheng Bila perlu bisa membantu Bu Kim Kiam Ping Hiantit Satu hal perlu aku berpesan kepadamu Keadaannya sekarang belum jelas Musuh di tempat gelap kita di tempat terang Segala sesuatunya tidak boleh gegabah Setelah waktunya baru kita boleh unjuk diri Dendam sakit hati orang tuamu Kau sendiri yang harus membalasnya Lalu dia menerawang keadaan sekelilingnya Serta menambahkan kepada Bu Wipin Wipin, sesuai apa yang pagi tadi ku katakan kepadamu Hati-hatilah kau melindungi Lan Chi dan Lan Hing ke barat bersama Kiam Ping Pergilah ke Heng Kik menemui Cong Piao Taui Wan Piao Kiok Ti Ji Beng Pui Tiantek Setelah urusan di sini beres Segera aku menyusul kalian ke sana Urusan cukup genting Sekarang juga kalian harus berangkat Kebetulan tiba di persimpangan jalan 3 Dia belokan kereta ke kiri Lalu menghentikan kereta Katanya kepada Kiam Ping Kiam Ping barang-barangmu yang kau tinggal di hotel Biar aku yang mengurusnya Patui pesanku Lindungi kedua saudaramu Dan langsung ke Heng Kik menemui Tiji Beng Elang sayap besi Karena putera Pui Tiantek yang bernama Pui Kinwi Adalah calon suami Lan Chi Sejak kecil waktu masih dalam kandungan mereka sudah merangkap jodoh Baiklah kita berpisah di sini Lalu dia serahkan cemeti kepada Bui Pin Setelah menepuk pundaknya terus melompat turun Paman, seru Lio Kiam Ping Ada apa tanya Tijiao Kim Pian Sambil membalik tubuh Dilihatnya mata Lio Kiam Ping merah dan mewek-mewek hendak menangis Sampai di sini dia merandek menelan air liur Dendam orang tua terukir dalam sanubariku Sebagai seorang putera yang memikul tugas mulia ini Mana dapat hidup tenteran sebelum sakit hati ini terbalas Untuk itu tak perlu aku takut-takut dan bertindak main sembunyi Paman dan para saudara sudah giat bekerja dan susah payah ikut membantu Betapapun Kiam Ping tidak boleh berpeluk tangan saja Kiam Ping bertekad membunuh musuh dengan kedua tangan sendiri Betapapun Paman jangan menempuh bahaya seorang diri Tegak alis Tijiao Kim Pian Katanya dengan nada serius Kiam Ping, pandanglah Pamanmu Apakah aku ini orang yang takut mati? Bukan begitu maksudku menyuruh kau pergi Soalnya saatnya belum matang Sebelum terbukti bahwa Tijiao Yang Lo Kuan Ini ada hubungan dengan Hwe Ehun Chun Chia Sehingga Suon Bong It Kiam Celaka di tangan mereka Betapapun kita tidak boleh bertindak sembarang Kau baru berkecimpung di Kang Ho Pengalaman cetek Walau kau membakar Wiliong Sin Kang Betapapun harus bertindak hati-hati orang-orang jahat kaum persilatan serba licik dan licin Kau jelas takkan kuasa menghadapi keganasan mereka Mengingat betapa berat dan penting tanggung jawabmu Maka tak boleh sebarang menyerempet bahaya Kalau kau mengalami sesuatu sebelum berhasil Apakah kau mampu bertanggung jawab kepada kedua orang tuamu di alam baka melihat Kiam Ting tertunduk dengan air mati berkaca-kaca Setelah berhenti sejenak dia menambahkan dengan nada agak kalem Memikirkan kepentinganmu Ku harap kau tidak lupa dendam orang tua Bakarlah semangatmu Arahkan kecerdikanmu Tiba saatnya akan ku beri kesempatan kau turun tangan sendiri Dan lagi hubungan kami dengan Longoya masih baik Kehadiranku di Jian Liu Cheng yakin tidak akan berbahaya Bila Paman dan Bu Ji Siok berhasil mendapatkan buktinya Belum terlambat ku beber persoalan ini Oha, ya, hampir lupa aku memberitahu kepadamu Guru Tici yang lo koani bernama It Hao Ju adalah susok ayahmu Waktu lo koani berkelana di daerah utara Pernah berkenalan dan punya hubungan baik Dengan putra kedua Hwe Hun Chun Chia yang bernama Leng Pwe Kiat Sudah cukup sekian saja Waktu sudah mendesak lekas kalian berangkat Sambil melambai tangan Pijiao Kim Pian San Bing Chi Segera putar tubuh tinggal pergi Liu Kiam Ting menggigit bibir Setelah tarik napas dia membusungkan dada Pemuda berwok Mipin mengayun cemetinya Tar, kereta pun bergerak berlari ke depan Meninggalkan debu kuning yang beterbangan di tiup angin lalu Agak basah juga kelopak match laki-laki muka kuning Alias Tijiao Kim Pian San Bing Chi Pelan dia turunkan tangan sambil menghela napas Setelah membetulkan pakaiannya Tiba-tiba dia menjejak tanah Tubuhnya meluncur kencang ke depan sekejap setelah bayangannya lenyap Di tempat di mana tadi dia berdiri Tiba-tiba berkelebat bayangan satu orang Tampak orang ini berjubah biru Mengenakan ikat pinggang kain merah Sorot matanya tajam Tai yang hiat di kedua pelipisnya tampak merongkol besar Dengan bertolak pinggang dia mengawasi bayangan tunggung Tijiao Kim Pian Tiba-tiba menyeringai sambil mendengus dingin Terkulung senyum sinis yang sadis di ujung bibirnya Setelah membanting kaki cepat dia pun mengudak ke sana Tak pernah terpikir olehnya Bahwa tak jauh di belakang pohon di mana dia berdiri Ada sepasang neti jeli tajam tengah Memperhatikan gerak-geriknya pula Sepasang mati yang tersembunyi di balik cadar hitam Tangan orang ini tampak memegang sebatang seruling putih panjang Tiga kaki bentuknya agak aneh OOO 0 DW 0OO Kereta keledai itu berlari dalam kecepatan Sedang meninggalkan taburan debu yang membumbung di angkasa Meninggalkan dua jalur bekas roda di tanah kering yang berderu tebal Pemuda berwok agaknya seorang periang yang pegang kendali Sambil berdendang dan bernyanyi Tak pernah dia mau peduli akan kehidupan yang serba sulit ini Liok yang ting duduk setengah tidur di tempat kusir Pandangannya lantang ke tanah tegalan yang membentang luas tak tercapai ujung pangkalnya Sementara temannya masih terus tarik suara Dia melamun, pikirannya melayang Jauh menyusuri pengalaman hidupnya selama ini Pemuda sakit masih tidurnya nyaknona kuncir juga duduk tenang di dalam kereta Memainkan kuncir panjang yang menjuntai di depan dada Kepala tertunduk wajah merah jengah Entah apa pula yang tengah dipikir dalam hatinya Wipin Heng, tiba-tiba Liok Yamping tersentak dari lamunannya Ingin aku bicara dengan kau Tiba-tiba dari pinggir jalan sana terdengar pula seorang berdendang meniru nyanyian yang dibawakan si berwok Ha, Wipin Heng, Yamping berjingkrak berdiri Hai, maaf, siyaute teringat suatu urusan penting Boleh kalian berangkat dulu, segera aku menyusul kalian titik Sebelum mendapat jawaban dia melompat turun terus lari ke tanah tegalan sana Hai, hai, Liok Lote, kenapa kau? Mau ke mana teriak Wipin? Hai, Liok to aku Nona berkuncir juga melongo keluar ikut memanggil dengan kedua mata berlinang air mata Tapi Kiyamping seperti tidak mendengar suara mereka Dengan kencang dia lari ke sana Lanci, biarlah dia pergi Kita lanjutkan perjalanan Liok Tote mungkin ada urusan biar nanti tidak menyusul di depan Demikian ujar Nipin lalu membeda keretanya pula Hihi, ha 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 Debu masih bertaburan Entah dari mana tiba-tiba muncul seorang hweslo berjubah dekil banyak tambalan Kepalanya yang gundul tumbuh borok, bernanah Tapi tepat di ubun-ubun kepalanya berderet 3 baris 9 titik hitam selomotan dupa Memandang ke arah Liok Kiyamping yang berlari-lari di tengah tegalan Dia melelet lidah serta membuat mimik setan Sambil menjinjing jubah pelan-pelan dia mengudak ke sana Loh, kemana dia? Aneh sementara itu Kiyamping tengah berdiri di atas gundukan tanah celimukan Hanya rumput Bergerak pak kelihatan bayangan orang Padahal waktu dia duduk di atas kereta tadi Jelas dia melihat hwesyo tua pemalas yang membuat onar di restoran di kota Lok yang itu tengah tidur di atas batu di tanah tegalan ini Menirukan dendang si berwok menarik perhatiannya Peduli pada dia, biar aku menyusul kejian Liuceng saja Supaya tidak terlambat menyusul mereka Demikian pikir Kiyamping Tapi begitu dia membalik sambil langkat kepala keanahan tiba-tiba muncul di depan matanya Hampir dia tidak percaya akan apa yang dilihatnya Tapi ini kenyataan, tak jauh di depannya seorang tengah berlari-lari kecil sambil menjinjing jubahnya Siapa lagi kalau bukan hwesyo kurus pemalas tukang garis sidangan orang? Lok yang pual, serunya terus angkat langkah mengejar Tapi hwesyo tua itu seperti pikun tidak mendengar panggilannya Sambil kedua tangan menjinjing jubah kakinya berlari-lari enteng sejauh delapan tombak di depannya Ha, dia sedang menguji aku Demikian pikir Liuceng Ping Bangkit semangatnya, segera diatan cap gas menjejak ke depan dengan luncuran kencang Langkahnya seperti air mengalir mega mengambang Tubuhnya melesat bagai anak panah Tapi, hwesyo tua di depannya tetap menjinjing jubah dan berlari-lari kecil Tidak kelihatan dia bergaya atau mengerahkan tenaga Tapi jaraknya tetap delapan tombak di depan Kiang Ping Ah, linghong le ito Serta merta langkah Kiang Ping agak mengendor Kiranya dia hwesyo siau limsi Akhirnya Kiang Ping berhenti Hihihi, hahaha Tau-tau hwesyo kurap di depan itu pun berhenti Dan tengah melambai tangan kepadanya Apa boleh buat Kiang Ping angkat punjak serta menghampiri Ha, Bu Yung, tidak jelek lekas beritahu kepada Ho Siurudin Apakah ilmu yang kau yakinkan itu kau peroleh dari Sakyu Si Bocah itu Setelah Kiang Ping di depannya hwesyo malas tertawa dan menegur Siapa? Sakyu? Siapa itu Sakyu Kiang Ping terbelalak heran? Siapa? Bukankah ku fumu kau pelajari dari Kiu Tian Sin Leong Sakyu Bocah itu Hwesyo malas bertanya dengan terbelalak Kiu Tian Sin Leong? Bocah siapa heran Kiang Ping makin bingung? Sontoloyo Dulu waktu Hwesyo Rudin ini masih kecil jadi kacung membawakan poci teh untuk Co Suya Bocah itu masih ingusan dan suka ngompol dan bobrok Apa salahnya kalau aku anggap dia masih bocah demikian omel si Hwesyo sambil melorok? Jadi, kau, Chiang Ping garuk-garuk kepala, Meta, terbeliak mengawasi Hwesyo Rudin Sungguh dia tak mau percaya bahwa Hwesyo tua kurus jenaka ini ternyata berusia lebih seabad Hihi, Hwesyo malas tertawa menyangir sambil memicing Meta Hidungnya yang besar merah menengus-nengus seperti congor babi membuat gerakan dan mimik yang lucu Lalu dari kantongnya dia merogoh segelondong parak diangsurkan kepada Kiang Ping Katanya, nah, ini uangmu, sebagian ku ambil untuk membayar kening restoran neneknya Sesungguhnya aku harus terima kasih kepada maling cilik itu Kalau tidak karena dia, mana Hwesyo Rudin ini bisa makan gratis dari uangmu Kiang Ping tahu bahwa uang itu memang miliknya Maka tanpa sungkan dia menerimanya, dia maklum apa yang telah terjadi Maka tidak banyak bicara Anak muda berkeliaran di luar harus hati-hati Jangan kau kira kau pandai mencakar ular lantas malang melintang di Kangong Bila bertemu dengan maling neneknya Mungkin jiwa sendiri ambles juga tidak kasa dari demikian Hwesyo Rudin memberi nasihat dengan nada sungguh-sungguh Mungkin maling cilik itu melihat tampangmu memang mirip manusia Maka sengaja menginjak kakimu Begitu kau perhatikan senyumannya, tanpa kau sadari barangmu telah digerayangi Hektometer, kalau Hwesyo Rudin ini tidak memergoki perbuatanmu Memangnya aku sudi turut campur Melihat mimik yang ping meringis lucu hatinya jadi girang Serunya pula, buyung Tahukah kau bagaimana aku menghajar adat maling cilik itu? Hahaha, yang ping tahu maling cilik yang dimaksud adalah Biao Jiu Sip Coan Memang dia tidak habis mengerti kera bagaimana Hwesyo Rudin ini mempermainkan Biao Jiu Sip Coan Sehingga maling jil ini tunduk dan patuh melihat si Hwesyo seperti melihat nenek moyangnya Didengarnya Hwesyo Rudin bicara Hektometer, melihat uang perak segede itu dirogoh dari kantongmu Aku si tua bangka ini menjadi mengiler Padahal dahulu waktu Hwesyo Rudin senunyi di dalam bulang Tiam Co Suya mencuri makan manisan pun tidak buang tenaga sedikit pun Itu pun belum apa-apa Cukup sebuah jari Hwesyo Rudin ini berputar Barang-barang simpanan dalam kantong maling cilik itu lantas pindah ke kantong buan aku ini Tapi berbuat jahat tidak bajik Betapapun Hwesyo Rudin ini harus menanam budi dan kenal kasehan Lencana kebesaranmu itu tetap ku tinggal dalam kantongnya Sekalian aku tinggalkan juga kulit borok kepalaku di dalam kantongnya Hahaha, coba pikir lucu tidak lalu dia garuk-garuk pula kepalanya yang borokan Hampir kiamping muntah saking mual tapi Hwesyo Rudin malah berteriak Neneknya moyang, buyung Kau berhasil menemukan pengemis cilik tidak? Dia, ya, sekarang wampu juga sedang mencarinya Bohong, barusan ku lihat kau mengmetu dengan cewek dalam kereta itu Hwesyo Rudin pura-pura marah sambil menarik muka Ah, mana, aku Kiamping gelagapan kau apa? Lekas pergi Carilah pengemis cilik itu dan serahkan kepada Hwesyo Rudin Ketahuilah cacing dalam perut Hwesyo Rudin sudah berontak lekas cari dia Lah, kemana wampu harus mencarinya kiamping kebingungan goblok tumpul Telur busuk memangnya kau tidak bisa Oh setelah memaki kalang kabut Hwesyo Rudin sendiri juga kebingungan Neneknya, kalau tidak pergilah cari laki-laki berjenggot baju kuning itu Hajar pantatnya, kalau dia tidak datang Pengemis cilik juga tidak akan lari Maknya kurcaci, bocah berjubah kuning berjenggot pendek Siapa? Maksudmu siang ciu king tian betul Bocah keparat itu Neneknya, melihat bulu kera di sekitar mulutnya Aku jadi geli, nanti bila kepergok di tanganku Boleh kau cabut beberapa lembar bulu keranya itu Mencabut jenggotnya Wah, kiamping Melotot mengawasi Hwesyo Rudin Ya, cabut bulu keranya Neneknya melihat bulu panjang itu Hwesyo Rudin jadi gatal Dulu di sini ku juga tumbuh bulu halus Celakanya untuk makan minum aku jadi susah dan kerepotan neneknya Kalau bulu tidak basah kena kuah Nasi berhamburan mengotori jubahku Eh, kau kan tahu biasanya aku orang tua paling suka kebersihan Maka saking gemas aku cabuti semua bulu keraku Hehehe Demikian kelakar Hwesyo Rudin sambil merabah dagu sendiri sambil meramelek Wah lucu juga, ujar kiamping geli Tapi alisnya bertaut Hahaha, hi, buyung Kenapa kau mengerut alis? Apa kau takut atau tidak mampu? Kan gampang, nah, cukup begini dan begini Haha, aku yakin kau pasti dapat mencabut beberapa lembar bulu keranya itu Hahaha Lalu dia mendekat dan bisik-bisik di pinggir telinga kiamping Sambil kaki tangan bergerak-gerak Akhirnya dia tertawa besar dengan lantang Liu kiamping mendengar dan asik memperhatikan gerak-gerak si Hwesyo Gerakan kocak tapi belum pernah dia melihatnya Sekilas dia melongot Tanpa sadar dia ikut bergelak meniru gerak-gerik orang Betul, ya begitu Hahaha Lucu sekali bila bulu keranya tercabut habis Dia akan dinamakan kerap lontos Hahaha Waduh perutku mules Hwesyo Rudin mau buang air besar Buyung, selamat bertemu Hahaha Sambil memegang celana membuka kolor Hwesyo Rudin berlari ke arah gerombolan rumput Liu kiamping masih mengerut kening membayangkan beberapa gerakan tadi Kian dibayangkan makin aneh lucu tapi juga terasa lihai Sesaat dia melenggong sementara itu Hwesyo Rudin sudah menyelingap hilang tak kelihatan lagi bayangannya Wah, betul-betul hebat, lucu, dan menyenangkan Haha, bagus, tanpa terasa liok kiamping tertial-tial gelis Sambil tepuk tangan kegirangan di tengah gelak tawanya Badannya melesat kencang menuju ke Jianli Ucheng Menjelang lohor, mentari bercokol di tengah angkasa Debu mengepul tinggi di jalan raya di luar kota lokyang yang menuju ke barat Beberapa penunggang kuda tampak membedal kudanya keluar kota Dua ekor kuda tampak berlari pesat ke arah barat Dua penunggangnya masih muda Terdengar seorang berkata Suheng, sudah hampir sampai bukan? Em, ya, tidak jauh lagi Sahut Seng Suheng Suheng, nah lihat Bukankah itu Jianli Ucheng yang bertanya Ternyata seorang ngona penunggang kuda hitam? Ya, betul, sahut Seng Suheng dengan suara rendah Lekas sekali mereka sudah tiba di depan sebidang hutan pohon liu yang rindang Lapat-lapat tampak tembok tinggi di tengah kerumunan pepohonan lebat di sebelah sana Memasuki hutan jalanan di sini mulai dilandasi batu-batu krikil yang lembut Berujung jalan sana berdiri megah sebuah pintu gerbang perkampungan pagar Temboknya tinggi beberapa tombak di bilangan luar pohon tumbuh subur dan rindang Rumah-rumah tampak dibangun berlapis-lapis di bagian dalam tembok Rumah-rumah di dalam tampak dipajang warna-warni Suasana riang gembira Jelas perkampungan sedang diliputi suasana ramai bahagia Perkampungan ini bukan lain adalah Jianli Ucheng Atau perkampungan ribuan pohon liu yang terkenal di Kang Pak Pintu gerbang perkampungan terbuka lebar Manusia tampak hilirmu dikeluar masuk Puluhan centeng berseragam hijau berpakaian rapi berderet di depan pintu Sambil membusung dada Mereka bertugas menyambut para tamu-tamu yang datang serta mengantar ke dalam Lekas sekali kedua penunggang kuda itu sudah membedal kuda mereka di depan pintu gerbang Mendadak tali kendali ditarik sehingga kuda meringkek sambil melonjak berdiri dengan kaki belakang Haya, Lapa Kyu King telah tiba Maaf tidak menyambut dari jauh Silahkan, silahkan seorang laki-laki berjubah biru yang berdiri di depan pintu Segera menyapa sambil menjurah Laki-laki ini bermulut besar berbibir tebal Laki-laki gede penunggang kuda itu memang benar adalah Lapa Kyu King Tenaga kasar menjunjung sembilan hiolo Sesuai perawakannya yang tegap dengan daging otot yang merongkol Suaranya pun rendah berat berisi Terasa betapa kuat tekanan kata-katanya Aai mana berani Orang Shishin datang bersama Sumoai Mohon maaf Setelah balas menyurah dia menunjuk gadis penunggang kuda bersepatu tinggi di belakang ria Inilah Sumoai Kuang Jitusat Dedemit sayap merah Karena mengagumi kebesaran nama-nama lo cengcu Sengaja ikut kemari akan menyampaikan sebelah sujud Laksana segumpal api saja Gadis satu ini berpakaian serba merah menyala Pakaian sari yang membelit keta tubuhnya yang ramping semempai Montok berisi lagi Kulit dagingnya begitu putih halus dan lembut bagai susu Matanya bundar Alisnya lentik Hidung tegak dan bibir merah sedikit menjengkit naik Menandakan wataknya keras dan ilmen berdiri di depan kuda sambil bertolak pinggang Bergaya lagi laksana bintang panggung layaknya Haya, sungguh kurang hormat Nama besar Nona Chin sudah tersiar luas di kalangan Kang O Sungguh beruntung orang Sili hari ini dapat menyambut kehadiran Hanya di sini, mari silahkan Silahkan masuk demikian Sambut laki-laki jubah biru sambil menyilakan tamunya masuk ke perkampungan Dua orang laki-laki sudah maju menerima kendali kuda serta menuntunnya ke samping Setelah balas memberi hormat Lapa Kyo King bersama Seng Sumoai beranjak masuk Seorang centeng berjalan di depan menunjukkan jalan OOO 0 DW 0OO Agaknya perjamuan sudah dimulai di balai rung yang besar Para tamu sudah kumpul disana disambut tuan rumah Pesah pun telah dimulai Suasana begitu ramai dan meriah Wajah setiap orang cerah dan gembira Orang-orang Jian Liu Cheng tiada yang tidak kerepot Semua berjalan lancar sesuai rencana Di ujung seram dipanjang di sebelah timur balai rung Tampak seorang laki-laki jubah biru tengah mondar-mandir Sambil menggendong tangan, ikat pinggang kain merah tampak menyolok Sikapnya yang gelisah tampaknya sedang menunggu sesuatu dengan tidak sabar Namun dia berusaha bersikap wajar seperti lagi iseng sambil longok-longok ke sekitarnya Tiba-tiba dia bergegas memapak maju serada menjurah kepada seorang laki-laki muka kuning berdan dan petani yang mendatangi Sapannya, hah, ti jiao kimpian, san lo yacu, cai henggero jauheng lingkong hiap adalah kenalan baik wipin heng Sudah lama ku dengar nama besarmu, baru hari ini aku bersuah disini Sungguh beruntung, ti jiao kimpian yang sedang menyusuri seram dipanjang itu kelihatan melengak Tapi segera dia paham dan balas menjurah, katanya tertawa, masa begitu Ngo Jiu Eng juga telah ternama di Kang Ou, mana berani losiu mendapat penghormatan ini Beruntung juga losiu berkenalan dengan cuan lalu, dia tertawa lebar sambil menjurah Dikala tubuhnya membungkuk itulah tiba-tiba dia berkata lirih lingheng Barusan titik laki-laki kurus jubah biru segera menegakkan jarinya di depan mulut sambil mendesis Setelah celingukan tidak nampak orang dia berkata gugup Rahasia yetio leong bujia sudah kunangan Sekarang dia disekap di penjara bawah tanah di belakang perkampungan Hah laki-laki muka kuning berjingkrak kaget Urusan amat mendesak Longoya sekarang berada di balai rung menyambut kedatangan murid terbesar Hwe Hun Chun Chiang Hun Jitsian, Megah Merah Berkelebat Tujuh Kali, Leng Pwe Ing Penjara bawah tanah kini hanya dijaga oleh Kiaw Le dan Beng Liang, biar aku ke taman belakang menunggumu Di sana kita berunding lagi dan bertindak melihat gelagat Habis berbisik laki-laki jubah biru menjura lagi lalu berkata keras Silahkan Sanlo Yacu tunggu sejenak setelah Chai He membereskan pekerjaan Pasti akan kutemani kau orang tua Sebelum dijawab Tijiao Kim Pian, buru-buru dia tinggal pergi dengan langkah lebar Laki-laki muka kuning melenggong beberapa kejap di tempatnya Mendadak matanya bersinar, tinjunya terkepal gemas dan gegetun Melihat sekelilingnya tiada orang, dilihatnya perjamuan sedang meriah di balai rung Bergegas dia meninggalkan tempat itu Begitu bayangannya lenyap di balik tembok dari belakang gunung-gunungan Tak jauh dari serambi panjang itu tiba-tiba muncul dua orang Seperti laki-laki kurus tadi, mereka pun berjubah biru dengan ikat pinggang kain merah Kedua orang ini beranjak keluar dengan tertawa saling pandang Yang di kiri adalah laki-laki setengah umur dengan jenggot pendek Sambil menjengek dia berkata kepada temannya Hi, muslihat kita cukup lancar Inilah yang dinamakan tipu mengudang tuan masuk perangkap Oh he he, betul, memang bagus Permainan sandiwara Huan Tianju Tikus langit jumpalitan Memang mirip sekali Tua bangka sebatang kelo itu juga kena ditipunya Haha, keduanya lalu tertawa latah dengan gembira Laki-laki jubah biru di sebelah kanan membalik tubuh melangkah ke pekarangan belakang Temannya yang berjenggot pendek berdiri dan mengawasi punggungnya sejenak Akhirnya dia melangkah ke dalam balai rung Sambil menggendong tangan di tengah balai rung Seorang laki-laki tua muka merah tengah angkat sebuah medali perak berisi arak yang cukup besar Dengan senyum lebar ia berputar menyapu hadirin Dandanannya mirip seorang hartawan Jubahnya serba kuning emas Di bagian tengah tersulam sebuah huruf siu atau panjang umur yang besar Dengan dipelintip benang hijau pupus Mengenakan topi beludru segi empat Hingga rambut samping saja yang kelihatan sudah ubanan Terima kasih telah menonton